Pemerintah menggandeng siswa SMK SMTI untuk membuat alat deteksi Genos C19. Pengawasan perakitan Genos C19 melibatkan guru dan sejumlah konsorsium. Genos C19 adalah salah satu alat deteksi COVID-19 buatan anak negeri yang diresmikan pemerintah. Kementerian Perindustrian bekerjasama dengan sejumlah konsorsium dan siswa SMK SMTI Yogyakarta untuk mendukung penangkulanganan COVID-19. SMK ini merupakan SMK jurusan mekatronika, yang mana sangat berhubungan dengan Genos tersebut. Sehingga dari sarana maupun vokasi dan SDM-nya menunjang dari terciptanya Genos ini. Produksi Genos merupakan bagian teaching factory SMK SMTI Yogyakarta sebagai wujud komitmen mendukung program pemerintah dalam menangkulangi COVID-19. Salah satu bukti bahwa hasil belajar siswa berupa kompetensi siswa diakui oleh industri. Permintaan unit Genos C19 yang semakin bertambah memacu SMK SMTI Yogyakarta untuk melatih lebih banyak siswanya. Tentunya di bawah pengawasan guru dan pihak konsorsium agar memenuhi standar dan permintaan pasar. Kondisi pandemi ini merupakan tanggung jawab kita semua ya untuk mempercepat pengatasannya. Sehingga memang kami butuh sumber daya manusia yang cepat ya. Sehingga memang saat ini memang baru bekerjasama dengan SMK Jogyakarta. Dan selanjutnya kita akan pertimbangkan untuk bekerjasama juga dengan instansi yang lain. Perakitan Genos C19 diharapkan dapat menjadi pengalaman siswa sebagai kegiatan produksi di industri manufaktur. Genos C19 diresmikan pada tanggal 5 Februari lalu untuk pelacakan penderitaan COVID-19. Dari Yogyakarta, Herutri Yoko, AIN News melaporkan.